Season 178, Bencana Provokasi Di jalan yang luas, Yeyuan saat ini berjalan maju perlahan. Di jalanan, banyak seniman bela diri berkelompok atau berjalan sendirian. Aura pada orang-orang ini tidak lemah, mereka sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Realm Lord. Yeyuan tahu bahwa mereka akan pergi ke Sekte Sadaumun untuk mengambil bagian dalam penilaian Sekte. Dia juga sama. Yeyuan belajar dari lautan kesadaran Sikong Siu bahwa di antara Sekte Tingkat Dewa Sejati, hanya Sekte Sadaumun yang sedang merekrut murid baru. Masih sekitar 200 tahun sampai Kongklav Bela Diri Alur Bambu berikutnya. Yeyuan perlu menerobos ke alam Dewa Surgawi sesegera mungkin dalam 200 tahun ini. Mereka yang mengambil bagian dalam Kongklav Bela Diri Alur Bambu harus berada di alam Dewa Surgawi. Dan Yeyuan sepertinya masih memiliki jalan yang sangat panjang untuk pergi ke alam Dewa Surgawi. Dalam beberapa tahun sebelumnya, Yeyuan telah tenggelam dalam Alchemy Dao selama ini, dan Marsial Daonya tidak banyak berkembang. Selama 200 tahun ini, Yeyuan berencana untuk berkultivasi dengan sekuat tenaga, dan berusaha untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi sesegera mungkin. Hei, adik kecil, kamu dari sekte mana? Anda tampak seperti wajah baru di sini. Mungkin seorang pria kekar merasa bosan dan mendekati sisi Yeyuan dan berjalan di sampingnya. Yeyuan tersenyum dan berkata, Saya berasal dari sekte kecil tingkat Dewa Surgawi. Itu tidak memiliki banyak reputasi. Petik 2. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, Jadi begitulah adanya. Pantas saja kekuatanmu begitu lemah. Dengan kekuatanmu, mungkin sangat sulit untuk lulus ujian masuk sekte Sadaumun. Petik 2. Yeyuan diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Kepribadian pria ini sangat lugas. Tetapi dia juga bisa mengatakan bahwa pria ini adalah karakter yang lugas. Apapun yang dia miliki, dia akan berkata, tanpa melalui otaknya sama sekali. Yeyuan hanya tersenyum dan berkata, Saya di sini hanya untuk mencobanya. Bagaimanapun, sekte asli saya sudah tidak memiliki apapun yang dapat saya terus pelajari. Petik 2. Pria kekar itu berkata, Masuk akal, bagi Anda untuk dapat berkultivasi kerana Anda saat ini di sekte kecil tingkat Dewa Surgawi, itu memang sangat tidak mudah. Namun, para jenius yang mampu memasuki sekte Sadaumun semuanya satu dalam sejuta. Jika Anda ingin lulus ujian masuk, Anda mungkin harus menempuh beberapa ratus tahun lagi. Petik 2. Yeyuan menganggup dan berkata, Men, jika tidak berhasil, saya akan melakukan pekerjaan lain-lain di sekte Sadaumun. Ketika kekuatan saya cukup, saya akan datang dan mengikuti ujian masuk lagi. Petik 2. Wilayah bambu grup Voit Rilem sangat luas, sekte berdiri dalam jumlah besar. Selusin sekte tingkat Dewa sejati ini adalah Leviatans. Tapi masih banyak sekte tingkat Dewa Surgawi dan sekte tingkat Dewa Surgawi. Setelah para jenius sekte ini memiliki beberapa pencapaian, banyak orang akan memilih untuk memasuki sekte tingkat yang lebih tinggi. Pertama, sekte mereka sendiri sudah tidak memiliki banyak ruang untuk berkembang lagi. Tinggal hanya akan membuang waktu. Kedua, setelah murid-murid ini memasuki sekte tingkat Dewa Sejati, begitu mereka mempelajari sesuatu, mereka akan lebih menjaga sekte mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka yang akan mengambil bagian dalam pemeriksaan sekte Sadaumun kebanyakan adalah murid tingkat Dewa Sejati. Tentu saja, ada juga beberapa murid sekte kecil yang sebagian besar tidak dikenal dan kemungkinan besar juga tidak akan lulus penilaian. Kata-kata pria kekar itu bukannya tanpa dasar. Hanya saja dia tidak tahu bahwa kekuatan itu. Tentempur Yeyuan jauh dari sebanding dengan seniman bela diri peringkat yang sama. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, Haha, saya berasal dari sekte Tunderklut. Saya dipanggil Han Yong. Di masa depan, jika ada yang berani menindas Anda, beritahu saya nama mereka. Petik 2. Yeyuan tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak, saudara Han. Saya Yeyuan. Petik 2. Kedua orang itu sedang mengobrol ketika ledakan ejekan tiba-tiba datang dari samping. Hahaha, Han Yong, kamu juga jangan kencing dan lihat pantulan dirimu sendiri, hanya orang sepertimu yang juga berani menjaga orang. Aku sedang menindasnya sekarang, jadi apakah kamu berani melindunginya? Petik 2. Yeyuan melihat ke samping dan melihat tiga pemuda dengan pakaian cerah menatap Han Yong dengan senyuman yang bukan senyuman, memiliki ekspresi ejekan di wajah mereka. Ketiga orang ini sangat mirip di antara alis. Sekali lihat dan mereka adalah tiga bersaudara. Ketika Han Yong melihat ketiga orang ini, ekspresinya tidak bisa membantu berubah. Dia berkata dengan suara serius, Zhao Xi, untuk apa kamu merasa sombong? Jika Anda memiliki kemampuan, datanglah sendiri. Saya jamin bahwa saya tidak akan memukul Anda sampai mati. Petik 2. Han Yong berbalik dan berbisik kepada Yeyuan, ini adalah Zhao Zhao, Zhao Su, dan Zhao Xi, tiga bersaudara, yang berasal dari sekte gajah iblis. Mereka adalah musuh bebuyutan dari sekte petir kami. Petik 2. Saat Yeyuan mendengar, dia langsung mengerti di dalam hatinya. Zhao Xi berkata dengan jijik ketika dia mendengar ini, kamu hanya rambut yang lebih kuat dariku. Anda bahkan tidak cocok untuk saudara kedua saya. Tapi, kamu masih berani bersikap kurang ajar di depan kami bertiga. Sekte tunderklut Anda benar-benar sampah, hanya mengirimkan Anda yang tidak berguna seperti Anda. Anda hanya dapat menempatkan di depan-didepan beberapa sekte kecil. Petik 2. Kata-kata itu membuat marah Han Yong sampai ekspresinya berubah menjadi pucat. Zhao Xi tiga bersaudara sangat berbakat. Kekuatan ketiga orang itu selalu meningkat dengan kecepatan yang sama. Zhao Xi sedikit lebih lemah, juga puncak ketujuh Cakrawala Dewa Surgawi. Dua lainnya adalah Lord Cakrawala kedelapan. Bakat Han Yong sebenarnya sangat bagus. Dia baru saja menjadi Dewa Langit Cakrawala kedelapan. Hanya saja di depan ketiga bersaudara ini, masih sedikit lebih buruk. Zhao Xi, kamu berani menghina sekte tunderklut saya. Jika kamu punya nyali, bertarung satu lawan satu denganku. Han Yong tidak berani menantang mereka bertiga dan hanya bisa menggunakan kata-kata untuk meyakinkan Zhao Xi. Tapi Zhao Xi hanya tersenyum dan berkata, setelah memasuki sekte Sadaumun, ada banyak waktu untuk bertarung satu lawan satu. Tapi sekarang, hehehe, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sedang melindungi anak ini? Sekarang, saya akan menggertaknya. Saya ingin melihat apa yang Anda gunakan untuk melindunginya. Saya akan membiarkan semua orang melihat betapa sampahnya sekte tunderklut Anda. Kekuatan macam apa yang Anda miliki, Anda sendiri tidak tahu. Bahkan belum memasuki sekte dan Anda berani menutupi orang. Petik 2 Ekspresi Han Yong berubah dan dia berkata pada Ye Yuan, Ye Yuan, akulah yang melukaimu. Cepat pergi, aku akan memblokirnya. Petik 2 Tetapi Zhao Xi tertawa dan berkata, bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Lawanmu adalah aku. Petik 2 Sosok Zhao Xi bergerak, langsung berhadapan dengan Han Yong. Kekuatan Han Yong sedikit lebih lemah dari Zhao Xi. Dengan kecocokannya, dia hanya bisa menerima tantangan itu secara pasif. Jika dia ingin lari, dia bisa kabur secara alami. Tetapi jika dia berlari, Ye Yuan menghadapi trio bersaudara Zhao sendirian, maka konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Zhao Xi perlahan berjalan ke Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi geli, Nak, kamu sebenarnya tidak melarikan diri. Apakah kamu takut konyol? He he, jangan salahkan aku karena menggangguku. Ingin menyalahkan seseorang? Salahkan Han Yong. Siapa yang meminta pria itu suka postur tubuh? Petik 2 Ye Yuan sendiri juga merasa bingung. Berjalan di sepanjang jalan, dia sebenarnya bisa mendapat masalah seperti itu juga. Namun, kekuatan Zhao Xi, dia belum menganggapnya serius. Jika dia tidak memprovokasi dia dan bertengkar beberapa kalimat dengan Han Yong, lupakan saja. Namun, dia ingin datang untuk memprovokasi dia. Ye Yuan hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya, tidak akan mati jika tidak mengadili kematian. Semua orang akan mengambil bagian dalam pemeriksaan Sekte Sadoomun. Kita semua akan menjadi sesama peserta magang di masa depan, mengapa harus berakhir seperti ini? Kata Ye Yuan dengan tatapan tak berdaya. Mengenai pertarungan timpang semacam ini, dia memang enggan untuk ambil bagian di dalamnya. Selama Zhao Xi sendiri mundur, dia tidak akan membungkuk ke level pihak lain juga. Zhao Xi tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu dan berkata, sesama magang. Hahaha, bocah, kamu terlalu banyak berpikir. Dengan sedikit kekuatan Anda, Anda juga ingin lulus ujian Sekte Sadoomun. Anda dan saya tidak pernah dari dunia yang sama. Karenanya, tidak mungkin kita menjadi sesama murid. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, lalu, Zhao Xi mencibir dan berkata, Nak, aku harus mengagumi kegugupanmu. Sekarang, saya akan memberi Anda dua pilihan, nomor satu, berlutut dan berteriak, Sekte Petir adalah sampah, tiga kali. Kedua, saya akan melumpuhkan kultivasi Anda, mematahkan kedua kaki Anda, dan membiarkan Anda merangkat ke Sekte Sadoomun. Petik 2. Bab 1782 banding 1782. Anak ini juga menyedihkan, karena memprovokasi Zhao Xi bersaudara. Petik 2. Bukankah begitu? Zhao Xi bersaudara adalah murid jenius terkenal di Sekte Tingkat Dewa Surgawi. Petik 2. Anak itu hanyalah Dewa Cakrawala kelima. Apa kalian pikir dia akan memilih untuk bersujud atau memilih kedua kakinya patah? Petik 2. Ini pasti untuk bersujud. Bahkan jika dia menyinggung Sekte Petir, selama dia bisa tinggal di Sekte Bulan Bayangan dan melakukan pekerjaan rumah, akan selalu ada kemungkinan untuk bangkit lagi. Petik 2. Dengan sebuah pertunjukan untuk ditonton, beberapa orang menghentikan langkah kaki mereka dan berkerumun untuk menonton. Mereka saat ini semua menebak opsi mana yang akan dipilih Ye Yuan. Tentu saja, mayoritas orang merasa bahwa Ye Yuan akan memilih yang pertama. Bagaimanapun, di mata mereka, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menang melawan Puncak Dewa Ketujuh Cakrawala Ketujuh Zhaoshi. Tapi kata-kata Zhaoshi membuat tatapan Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin. Dia dan Zhaoshi tidak memiliki dendam atau permusuhan. Tetapi orang ini masih mengalihkan amarahnya kepadanya dan ingin mengirimnya ke Malapetaka karena hanyong. Jika saya tidak memilih apapun, Ye Yuan berkata dengan dingin. Zhaoshi tersenyum dan berkata, kamu harus memilih. Karena jika Anda tidak memilih, saya akan membantu Anda memilih yang kedua. Petik 2. Ye Yuan berkata, kalau begitu, aku akan memilih yang ketiga. Petik 2. Zhaoshi membeku dan berkata dengan marah, aku tidak memberimu pilihan ketiga. Masih belum memilih, saya akan membantu Anda memilih. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, yang ketiga ditambahkan oleh saya. Semua orang pergi ke Sadaumun Sekte bersama-sama dan berpartisipasi dalam ujian masuk, bukankah itu bagus? Petik 2. Wajah Zhaoshi menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, kamu mempermainkanku. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku ingin menyelamatkanmu sedikit. Sepertinya reputasi Anda masih cukup besar, jika Anda dipukuli oleh saya di depan begitu banyak orang, betapa memalukannya itu. Petik 2. Saat Zhaoshi mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa sembari berkata, kamu. Pukul aku. Hahaha, ini lelucon terlucu yang pernah saya dengar. Nak, aku berubah pikiran, sekarang, aku akan melumpuhkan kedua tangan dan kakimu. Biarkan Anda bahkan tidak bisa merangkak. Petik 2. Orang-orang di sekitarnya semua menggunakan mata seperti melihat orang idiot untuk melihat Ye Yuan. Dewa langit Cakrawala kelima memukul Dewa Cakrawala ke-7, apakah dia mencoba melucu? Ada panggung kecil di antaranya. Orang bodoh semacam ini sebenarnya datang untuk mengambil bagian dalam ujian masuk sekte Sadoomun juga. Betapa menakjubkan. Zhaoshi sangat marah dengan Ye Yuan. Dia membentuk cakar dengan jari-jarinya, kekuatan dunia Dewa ke-7 Cakrawala menyembur keluar dengan hirup pikuk, langsung meraih lengan Ye Yuan. Zhaoshi memiliki momentum yang mengesankan, perebutan ini bertekad untuk berhasil. Tepat pada saat ini, Ye Yuan melemparkan telapak tangan secepat kilat, sangat cepat. Retak. Ye Yuan menyerang dengan sangat tepat, langsung mengabaikan kekuatan dunia Zhaoshi, meraih jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya dan menghancurkannya dengan ganas. Jari-jarinya membentak mendengarnya. A. R. G. H. 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 Sebuah jeritan datang, ekspresi Zhao Su dan Zhao Zhao berubah. Zhao Su merasa khawatir di dalam hatinya. Menangkis Han Yong dengan satu gerakan, dia memelototi Ye Yuan dan berkata, Pang, biarkan dia pergi. Jika tidak, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Petik 2 Semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut, merasa bahwa itu sangat tidak masuk akal. Memang menaklukkan musuh dalam satu gerakan. Namun, itu sangat bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan. Zhao Su yang kuat benar-benar tertahan dalam satu gerakan. Ye Yuan memberi, Oh! Melonggarkan kelima jarinya, dia benar-benar melepaskan Zhao Su. Lima jari terhubung ke jantung, Zhao Su sakit sampai dia berkeringat dingin. Dia tidak menyangka akan gagal total dalam tugas yang sederhana, amarah di hatinya sudah membubung ke langit. Saat Ye Yuan melepaskannya, tangan kirinya meraih ketenggorokan Ye Yuan seperti kilat. Dia ingin mengambil nyawa Ye Yuan. Namun, dia cepat, tapi Ye Yuan lebih cepat darinya. Retak. Suara patah tulang renyah lainnya. Lima jari tangan kiri Zhao Su juga langsung dipatahkan oleh Ye Yuan. ARGHH Mulut Zhao Su mengeluarkan jeritan yang bahkan lebih melengking dari sekarang, mirip dengan babi yang disembeli. Ye Yuan melakukan gerakannya dengan rapi dan rapi, tanpa sedikitpun kecerobohan. Wajah Zhao Su dan Zhao Zhao berubah lagi dan mereka berkata dengan marah, Nak, apakah kamu tidak mengerti kata-kata kami? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saya mengerti. Bukankah aku sudah melepaskannya? Dialah yang mendekati kematian dengan ingin membunuhku. Saya hanya mematahkan lima jarinya, jadi itu sudah dianggap sopan. Petik 2 Wajah Zhao Zhao jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, Nak, kamu sangat berani, untuk benar-benar berani mematahkan sepuluh jari saudara ketiga saya. Jika Anda dapat pergi hidup-hidup hari ini, dua kata Zhao Zhao saya akan ditulis terbalik. Petik 2 Bang! Suaranya belum memudar ketika Ye Yuan mengangkat kakinya dan langsung menendang lutut Zhao Xi, langsung menendang sendi lututnya berkeping-keping. Nyeri hebat menusuk tulang lainnya menyebar ke otaknya. Mata Zhao Xi berputar ke belakang dan dia pingsan karena kesakitan. Ketika Ye Yuan mendengar, dia tersenyum tipis dan berkata, Maksudmu adalah aku hanya bisa berdiri di sini dan membiarkan dia membunuhku. Huhu, sekarang, apa yang masih harus kamu katakan? Petik 2 Di sekeliling, semua orang menarik napas dingin. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan Ye Yuan, tetapi mereka bahkan lebih terkejut dengan cara Ye Yuan. Dia benar-benar melumpuhkan Zhao Xi di depan Zhao Zhao. Dalam pandangan mereka, Zhao Xi meremehkan musuh terlalu banyak sekarang, itulah mengapa dia akan ditahan oleh Ye Yuan. Tapi kekuatan Zhao Zhao ada di alam dewa Cakrawala ke-8. Tindakan Ye Yuan tidak diragukan lagi mencari kematian. Ketika Zhao Zhao melihat penampilan Zhao Xi yang menyedihkan, otot-otot di wajahnya bergedut. Hanya saja kekejaman Ye Yuan juga membuatnya sangat khawatir. Ekspresinya berubah beberapa kali dan akhirnya dia berkata, Bocah, lepaskan Zhao Xi, lalu aku akan membiarkanmu pergi. Di sampingnya, Han Yong sudah lama tercengang karena menonton. Dia berpikir bahwa Ye Yuan pasti akan mati kali ini. Dia tidak menyangka Ye Yuan begitu kejam. Tidak hanya dia tidak mati, dia bahkan mengembalikan kata-kata Zhao Xi kepadanya, secara langsung melumpuhkannya. Mendengar kata-kata Zhao Zhao, ekspresi Han Yong berubah dan dia berkata, Ye Yuan, jangan percaya dia. Tapi Ye Yuan tersenyum acu-ta'acu dan berkata, Semua orang akan menjadi sesama murid di masa depan. Kami akan sering bertemu, bertengkar terlalu keras itu tidak baik. Petik 2. Selesai berbicara, dia langsung bergerak dan melempar Zhao Xi. Sosok Zhao Xi bergerak, buru-buru menangkap. Tetapi pada saat yang sama, Zhao Zhao pindah. Auranya lebih dari 10 kali lebih kuat dari Zhao Xi. Han Yong diblokir di depan Ye Yuan dengan sekejap tanpa berpikir. Bang. Kedua orang itu dengan paksa bertukar pukulan. Han Yong mundur beberapa lusin langkah berturut-turut sebelum nyaris tidak bisa berdiri teguh. Sementara Zhao Zhao tidak bergeming sedikitpun. Menyerang kembali Han Yong, Zhao Zhao tidak berhenti sedikitpun, bergegas menuju Ye Yuan. Tiba-tiba, seorang pemuda berbaju putih perlahan keluar dan berkata kepada Zhao Zhao, Baiklah, Zhao Zhao, beri aku wajah, biarkan masalah ini pergi seperti ini. Ketika Zhao Zhao melihat orang ini, ekspresinya tidak dapat menahan perubahan, dan dia berkata dengan suara serius, Yang Fan, ini bukan urusanmu. Berandal ini memukul adik ketigaku sampai seperti ini. Mungkinkah Anda ingin saya menelan hinaan itu dan bertahan dalam diam? Petik 2 Yang Fan berkata dengan dingin, Kamu juga tahu hubunganku dengan Han Yong. Jika Anda masih tidak tahu apa yang baik untuk Anda, maka saya hanya bisa bertindak. Petik 2 Ye Yuan menatap Ye Yuan dengan agak terkejut. Dia awalnya ingin memberi pelajaran kepada Zhao Zhao. Dia tidak menyangka bahwa seseorang melemparkan kunci pas dalam pekerjaannya. Tapi aura di tubuh Yang Fan ini sangat kuat. Dia sudah tidak jauh dari menjadi Dewa Langit ke-9. Jelas, Zhao Zhao sangat waspada terhadapnya. Ekspresi Zhao Zhao berubah beberapa kali, dan kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, Baik, aku akan memberimu wajah hari ini. Tapi, saat anak ini tidak bisa lulus ujian masuk, aku pasti akan mengambil nyawanya. Petik 2 Yang Fan berkata dengan dingin, Pada saat itu, secara alamiter serah Anda. Wajah Zhao Zhao jatuh dan dia berkata kepada Zhao Su, bahwa serta kakak ketiga. Ayo pergi. Bab 1783 banding 1783. Yang Fan mengukur Ye Yuan, menunjukkan ekspresi keingin tahuan. Tapi Han Yong tertawa keras dan berkata, Haha, untungnya, yang tua kau datang tepat pada waktunya. Jika tidak, kita berdua akan mati di sini hari ini. Zhao Zhao, si brengsek ini, akan datang suatu hari di mana aku akan membuatnya membayar harganya. Petik 2 Yang Fan menatapnya dengan tajam dan berkata, kamu benar-benar bisa menimbulkan masalah. Han Yong menangis ketidakadilan saat dia berkata, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya baru saja mengobrol dengan adik Ye dan beberapa orang itu tiba-tiba keluar. Tapi ngomong-ngomong, adik Ye cukup setia. Aku suka itu. Eh, saya tidak bisa melindungi Anda, tapi yang tua pasti bisa melindungi Anda. Petik 2 Yang Fan melotot padanya dan berkata, masalah ini belum berakhir. Jangan lupa, garis keturunan gajah iblis memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup besar di Sado Munsek. Beberapa orang, bahkan saya juga tidak mampu memprovokasi mereka. Petik 2 Wajah Han Yong berubah, mengungkapkan ekspresi serius. Saat Ye Yuan mendengar, dia mengerti di dalam hatinya. Sepertinya ada banyak vaksi di Sette Sado Mun ini juga. Tapi itu juga tidak mengherankan, dengan sistem bambu Groove Void Rilem, cukup banyak orang yang semuanya berasal dari sekte yang sama. Mereka secara alami akan membantu satu sama lain. Memprovokasi trio bersaudara Zhao, satu langkah salah dan itu memprovokasi seluruh orang-orang garis keturunan gajah iblis. Huh. Secara keseluruhan, adik laki-laki Ye akan menjadi saudara laki-laki saya, saudara laki-laki Han Yong, di masa depan. Jika ada yang berani menggertaknya, mereka harus bertanya padaku dulu. Kata Han Yong sambil mendengus dingin. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, kalau begitu saya harus berterima kasih banyak pada saudara Han. Petik 2 Han Yong tersenyum dan berkata, tapi ngomong-ngomong, adik Ye, kekuatanmu benar-benar membuatku melihatmu dalam sudut pandang yang berbeda. Mungkin kamu benar-benar bisa lulus ujian. Petik 2 Di depan gerbang gunung, beberapa ratus pembangkit tenaga listrik Rilem Lord berkumpul bersama. Pada saat ini, pandangan beberapa orang melihat ke arah yang sama. Itu adalah wanita dengan gaun ungu, kulit seperti warna krem pucat, memiliki alis melengkung dan bibir merah cerah. Dia bisa dinilai sebagai kecantikan yang tak tertandingi dari satu generasi. Itu adalah Baili King Yan dari sekte tempat tinggal abadi. Benar-benar sangat indah. Petik 2 Ku dengar dia sudah menjadi puncak Dewa Langit ke-9 di usia kurang dari delapan ratus tahun. Ini benar-benar jenius. Petik 2 Datang untuk mengambil bagian dalam ujian masuk sekte Sadaumun kali ini, itu pasti demi slot kuil suci alur bambu, kan? Ye Yuan juga diam-diam agak terkejut. Bakat Baili King Yan ini hampir bisa disejajarkan dengan Leng Kiuling yang diatemui di Gunung Heavenspan. Memang, tidak ada kekurangan orang jenius di mana-mana. Tapi di samping Baili King Yan, masih ada dua pemuda. Aura di tubuh mereka sebenarnya tidak lebih lemah dari Baili King Yan. Keduanya, satu disebut Duan King Hong, berasal dari sekte Cloudsward. Yang lainnya disebut Zhong Han Lin, berasal dari sekte Bunga Melonjak. Ditambah dengan sekte tempat tinggal abadi Baili King Yan, ketiga sekte besar ini adalah pemimpin sekte tingkat Dewa Surgawi. Mereka bertiga bergabung dengan sekte Sadoomun saat ini, tujuan mereka kemungkinan besar demi tempat kuil suci alur bambu. Uh, melihat sudah cukup, Baili King Yan kecantikan seperti itu, kamu tidak punya kesempatan. Meski kamu berpenampilan tampan, kekuatanmu terlalu lemah. Petik 2 Ketika Han Yong melihat Ye Yuan menatap sisi itu, dia datang untuk memukulinya tanpa ampun. Ye Yuan tidak bisa menahan untuk memutar matanya. Kapan dia tertarik dengan Baili King Yan? Saat mereka berbicara, seorang murid yang mengenakan pakaian sekte luar sekte Sadoomun berjalan ke arah sisi Ye Yuan. Ekspresi Han Yong tidak bisa membantu berubah ketika dia melihat orang itu. Dia kemudian berkata dengan suara serius, ini Song Ting. Dia saudara magang senior Zhao bersaudara. Petik 2 Tatapan Song Ting gelap saat dia berkata, Bocah, dengar kamu menyergap Zhao Xi dan melumpuhkan tangan dan kakinya, membuatnya tidak dapat berpartisipasi dalam ujian kali ini. Ye Yuan menyerangnya dengan sangat parah. Biarpun dia menelan pil obat, lukanya juga tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Dengan situasi Zhao Xi, dia pasti tidak dapat mengambil bagian dalam ujian kali ini. Dan yang hadir saat ini hanya dua orang Zhao Zhao dan Zhao Su. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, kakak magang senior salah paham. Petik 2 Wajah Song Ting jatuh dan dia berkata, Kamu berani berdalih. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Aku tidak menyergapnya, tapi aku melumpuhkannya secara terbuka dan tegak. Petik 2 Song Ting terkejut, lalu dia berkata dengan sangat marah, Pang, kamu berani mengacau denganku. Ye Yuan berkata, Saya baru saja mengatakannya secara langsung. Mengapa? Apakah senior apprentice broter akan membela Zhao Xi? Petik 2 Ye Yuan tahu bahwa mereka sudah melangkah ke gunung saat ini. Song Ting tidak berani bergerak. Heh, nak, sepertinya kamu merasa diyakinkan dengan dukungan seseorang. Tapi jangan lupa, ujian masuk ronde pertama ini, tidak membatasi pembunuhan. Kata Song Ting dengan senyum dingin. Ye Yuan memandang Zhao Zhao dan Zhao Su di belakang Song Ting dan berkata dengan jijik, dengan orang-orang seperti dari dua orang yang tidak berguna ini. Zhao Zhao dan Zhao Su sangat marah saat mereka mendengar dan ingin menyerang tetapi dihentikan oleh Song Ting. Pang, kamu sangat berani. Saya mendengar bahwa Anda berasal dari sekte kecil, jadi Anda mungkin belum tahu seberapa kuat garis keturunan gajah iblis di sekte bulan bayangan, bukan? Tapi kau juga tidak perlu mengetahuinya, karena kau tidak bisa keluar dari pegunungan Sadomun, kata Song Ting dengan senyum dingin. Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata, kakak magang senior datang untuk menemukan saya untuk mengeluarkan kata-kata kasar. Itu sangat kekanak-kanakan. Petik 2. Song Ting ingin datang dan melihat Ye Yuan mengibaskan labelnya dan memohon belas kasihan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar membantahnya sampai dia tidak bisa turun dari panggung. Orang ini pasti tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan garis keturunan gajah iblis. Itulah mengapa dia akan seperti ini. Namun, itu tidak penting lagi. Berandal ini pasti sudah mati. Ekspresi Song Ting berubah dan dia berkata dengan suara dingin, Bagus, sangat bagus. Pang, kamu akan merasakan betapa menakutkannya murka saya. Petik 2. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka terkejut hingga rahangnya menyentuh tanah. Terlepas dari tiga sekte besar, kekuatan sekte gajah iblis tidak ada duanya. Pusat kekuatan mereka di sekte Sadomun berlimpah, kekuatan dan pengaruh mereka bisa dikatakan sangat besar. Tapi sekarang, Ye Yuan, seorang bocah dewa cakrawala kelima, benar-benar berani memprovokasi garis keturunan gajah iblis. Nyali orang ini juga sedikit terlalu gemuk, bukan? Han Yong mengacungkan jempol dan berseru, orang yang baik, memang. Adik laki-laki, kamu benar-benar berani. Song Ting sudah menjadi pembangkit tenaga listrik dewa surgawi setengah langkah, serta setengah kaki sudah melangkah menjadi murid batin. Namun, dia mungkin akan memobilisasi koneksi garis keturunan gajah iblis dan membuat para murid yang mengambil bagian dalam ujian kali ini semua menargetkan Anda. Petik 2. Alice Yang Fan sedikit berkerut, dan dia berkata, kamu, nak, juga pembuat onar. Apa masalahnya dengan mengalah kadang-kadang? Mereka yang berpartisipasi dalam ujian kali ini, kekuatan beberapa orang semuanya tidak di bawahku. Selain itu, hubungan sekte bunga melonjak dengan sekte gajah iblis cukup baik. Dia mungkin menyuruh Song Han Lin mengambil tindakan untuk berurusan denganmu. Pada saat itu, meski itu aku, sulit untuk menolaknya juga. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Ingin membuatku menyerah, tidak ada kesempatan. Mau bunuh aku, datangi aku dengan kemampuanmu sendiri. Uh, pemeriksaan kali ini, saudara Han dan saudara yang membentuk sebuah tim, aku akan sendirian. Petik 2. Saat Han Yong mendengar, dia berkata dengan sangat marah, apa yang kamu katakan? Ngomong-ngomong, masalah ini masih disebabkan olehku, bagaimana kamu bisa meninggalkanmu? Jika kamu masih mengatakan kata-kata seperti ini, jangan salahkan aku karena berselisih. Petik 2. Ye Yuan merasakan kehangatan di hatinya. Saat dia hendak berbicara, sebuah suara lembut terdengar dari matanya. Apakah Anda memiliki orang untuk membentuk tim? Jika tidak, mengapa tidak bekerja sama dengan saya? Petik 2. Ye Yuan berbalik untuk melihat, siapa kalau bukan Bai Li Qingyan. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Hahaha, kalau begitu, mengikutimu itu terlalu berbahaya. Lebih baik aku meninggalkanmu, Han Yong terbatuk dua kali dan berkata dengan senyum misterius di wajahnya. Bab 1784 banding 1784. Apakah ini nyata? Bai Li Qingyan benar-benar berinisiatif mengundang orang lain untuk membentuk tim. Petik 2. Kekuatan anak itu juga terlalu lemah, kan? Mengapa dia tidak menemukan saya untuk membentuk tim? Itu membunuhku dengan rasa iri. Petik 2. Tindakan Bai Li Qingyan mengejutkan semua orang. Surga yang dipilih dari generasi ini sebenarnya mengambil inisiatif untuk membentuk tim dengan calon Dewa Cakrawala kelima. Itu benar-benar membuat rahang orang jatuh. Terutama Duan Qinghong dan Zhong Hanlin, tampang yang dilemparkan kedua orang itu hampir akan membunuh Ye Yuan. Bukan hanya mereka, bahkan Ye Yuan sendiri juga memiliki tatapan bingung dan tidak kembali ke akal sehatnya untuk sementara waktu. Tetapi ketika dia kembali sadar, dia mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan semua orang. Maaf, saya berencana memasuki gunung sendirian. Nona Bai Li, tolong cari seseorang yang lebih mampu, kata Ye Yuan dengan senyum tipis. Berdengung. Keributan meledak di sekitar. Baru saja, mata semua orang ingin membunuh Ye Yuan. Tapi sekarang, semua orang menggunakan ekspresi putus asa pada kegagalannya untuk memenuhi harapan untuk melihatnya. Apakah otak orang ini bermasalah? Bukankah dia melihat bahwa Bai Li Qingyan bahkan menolak Duan Qinghong dan Zhong Hanlin? Untuk bisa menghabiskan waktu sebulan di gunung dengan keindahan yang tak tertandingi, itu adalah sesuatu yang didambakan setiap orang siang dan malam. Bahkan jika mereka mati, itu juga sepadan. Orang bodoh ini benar-benar menolak. Dengan ini, giliran Bai Li Qingyan yang memiliki tampilan tercengang. Segera, sedikit warna merah melintas di wajahnya. Dia, dia benar-benar menolaknya. Alasan mengapa Bai Li Qingyan datang untuk mencari Ye Yuan adalah karena dia yakin Ye Yuan tidak akan menolak. Faktanya, dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan akan menolak. Tapi sekarang, dia sangat malu. Setelah merenung sejenak, Bai Li Qingyan berkata, bisakah saya berbicara dengan Anda? Sulit untuk turun setelah menunggangi punggung harimau. Saat ini, untuk Bai Li Qingyan, ini harus berhasil apakah berhasil atau gagal. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan datang ke tempat terpencil bersama Bai Li Qingyan. Mengapa Anda menolak saya? Bai Li Qingyan memiliki tatapan bingung, kata-katanya membawa rasa malu yang lembut, penuh dengan kebingungan. Dalam pandangannya, tidak ada pria yang bisa menolak pesonanya. Pikiran Ye Yuan seperti cermin yang jernih, tapi dia tersenyum dan berkata, Nona Bai Li, orang yang lugas tidak bertele-tele. Anda merasa bahwa kekuatan saya sedikit dan ingin memanfaatkan saya untuk menghilangkan gangguan kedua orang itu. Anda merasa bahwa saya mendambakan kecantikan Anda dan akan setuju dengan Anda tanpa sepatah katapun, atau bahwa saya dapat lulus penilaian putaran pertama di bawah perlindungan Anda. Tapi, saya harus mengatakan, Anda salah perhitungan. Petik 2. Jika itu orang lain, mereka pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Tapi apa yang dipikirkan Ye Yuan lebih dari yang lain? Ketergantungan Bai Li Qingyan tidak bernilai 1 sen pun di depannya. Dia tidak membutuhkan kecantikan, apalagi perlindungan Bai Li Qingyan. Jadi, dia bisa menyendiri jika dia tidak memiliki keinginan yang egois. Sementara Bai Li Qingyan cantik, apa yang ada dalam pikirannya tidak memiliki banyak godaan untuk Ye Yuan. Karena itu, dia salah perhitungan. Bai Li Qingyan tiba-tiba menemukan bahwa pikiran Ye Yuan sangat berpikiran jernih. Dia mengerti bahwa Ye Yuan sedang menegosiasikan persyaratan dengannya. Dengan kekuatanmu, jika Song Ting bertekad untuk berurusan denganmu, sama sekali tidak mungkin kau akan bertahan. Jika Anda mengikuti saya, Anda dapat lulus penilaian putaran pertama dengan sangat mudah. Petik 2. Bai Li Qingyan sangat bingung, dia merasa bahwa Ye Yuan tidak punya alasan untuk menolak persyaratannya sama sekali. Ancaman Song Ting barusan, Bai Li Qingyan melihatnya. Dia merasa bahwa Ye Yuan pasti perlu mencari perlindungan di bawah tekanan yang luar biasa. Selanjutnya, kekuatan Ye Yuan sangat sedikit. Jika dia membentuk tim dengan Ye Yuan, siapapun akan tahu bahwa dia hanya ingin melepaskan dua orang Duan Qinghong. Bagi Ye Yuan, penambahannya bisa membuat Ye Yuan melewati babak lebih mudah. Dengan kata lain, selama dia mengikutinya, Ye Yuan bisa menang hanya dengan tidak melakukan apapun. Lulus penilaian babak pertama praktis tidak memiliki sedikit ketegangan. Tapi Ye Yuan menolak. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, itu urusanku sendiri. Apalagi, Nona Bai Li terlalu percaya diri. Lulus penilaian babak pertama tidak sesulit yang dibayangkan. Petik 2. Bai Li Qingyan mencibir tanpa akhir di dalam hatinya. Babak pertama tidak sulit. Itu yang dikatakan padanya, Bai Li Qingyan. Bai Li Qingyan sangat pintar, dia mengerti apa yang ada dalam pikiran Ye Yuan dengan sangat cepat. Ye Yuan dengan jelas melihat pikirannya dan ingin memaksa dengan ini, menegosiasikan persyaratan dengannya. Bai Li Qingyan menarik nafas dalam-dalam, tapi nadanya berubah dingin saat dia berkata, Aku sudah mengatakannya, aku tidak bisa menariknya lagi. Bicaralah, selama Anda membentuk tim dengan saya, Anda dapat menyatakan persyaratan Anda. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa berkata-kata. Kepentingan diri Bai Li Qingyan terlalu tinggi. Dia benar-benar tidak ingin bekerja sama dengannya, tetapi Bai Li Qingyan berpikir bahwa Ye Yuan ingin memaksanya dengan ini. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Saya tidak memiliki syarat apapun. Jika Nona Bai Li bersikeras membentuk tim dengan saya, mengapa tidak memainkan melodi di sitar untuk saya dan singkirkan kesepian di pegunungan. Petik 2. Bagi Ye Yuan, dengan atau tanpa tambahan Bai Li Qingyan, itu tidak masalah sama sekali. Tapi kecantikannya sudah berhenti begitu rendah, dia benar-benar tidak bisa menolak. Oleh karena itu, itulah mengapa dia setuju dengan Bai Li Qingyan dengan alasan seperti itu. Ye Yuan mengetahui dari Han Yong bahwa keterampilan sitar Bai Li Qingyan tak tertandingi. Hanya sedikit yang bisa mendengar suara sitarnya. Oleh karena itu, itulah mengapa Ye Yuan berkata demikian. Bai Li Qingyan sedikit terkejut, Rona di wajahnya semakin memerah saat dia berkata dengan amarah yang malu-malu. Kamu, penjahat tercelah. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu bahkan tidak bisa memenuhi permintaan ini, lupakan saja. Petik 2. Bai Li Qingyan tidak berdaya dan berkata dengan marah, baik, anggap saja aku menyerah di tanganmu. Kejadian hari ini, Bai Li ini akan mengingatnya. Petik 2. Ye Yuan agak bingung di dalam hatinya, hanya memainkan lagu di sitar, apakah ada kebutuhan. Ketika kedua orang itu kembali, mata semua orang terkonsentrasi pada Ye Yuan. Orang ini sangat tidak tahu malu, sepertinya dia benar-benar mengatakan ya. Tindakan barusan itu mungkin melonggarkan batas untuk mengekangnya lebih baik nanti, kan? Orang ini benar-benar tercelah dan tidak tahu malu. Ye Yuan dan Bai Li Qingyan berdiri bersama, semua orang segera mengerti di dalam hati mereka. Terhadap kelancangan dan ketidakmampuan, Ye Yuan, mereka juga memiliki wajah berduka dan marah. Seolah-olah sekuntum bunga segar tersangkut di kotoran sapi. Meskipun mereka semua tahu bahwa Bai Li Qingyan hanya memanfaatkan Ye Yuan. Tak lama kemudian, pembangkit tenaga listrik dewa surgawi melangkah keluar dari langit dan berkata kepada semua orang, untuk kalian semua yang ingin bergabung dengan Sekte Bulan Bayanganku, kamu harus melewati dua putaran ujian. Babak pertama ini adalah untuk berburu binatang buas di Pegunungan Sadaumun. Sekarang, Anda bebas untuk bekerja sama. Tetapi setiap regu tidak boleh lebih dari tiga orang. Binatang buas yang terbunuh dalam tim hanya setengah dari yang terbunuh secara individu. Perburuan ini, pembunuhan tidak dibatasi. Selama Anda semua memiliki kekuatan, Anda bisa merebut binatang buas dari tangan orang lain. Baiklah, sekarang, penilaian babak pertama, dimulai. Mengikuti perintah dari pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi itu, para seniman bela diri memasuki Pegunungan Sadaumun dalam satu file. Ketika semua orang melihat Ye Yuan bersama dengan Bai Li Qingyan, mereka tidak bisa menahan tatapan iri. Dan di kerumunan, ketika Song Ting melihat pemandangan ini, tatapannya sangat jahat dan kejam. Pang, menurutmu setelah bersembunyi di balik seorang wanita, kamu bisa lolos dari takdir kematian. Hehehe, kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan seorang jenius seperti Bai Li Qingyan juga tidak bisa menghentikan niat sekte gajah iblisku untuk membunuhmu. Petik 2 Bab 1785 banding 1785 Sinar cahaya dingin melintas, energi pedang yang cepat dan ganas langsung memotong monster ganas peringkat empat tahap akhir. Ye Yuan memeluk kedua lengannya dan merasa santai dengan tidak melakukan apapun di sampingnya. Ambil kristal iblis surgawi. Wajah Bai Li Qingyan sedingin es saat dia memesan Ye Yuan. Melihat penampilan Ye Yuan, dia akan marah. Ye Yuan menganggapnya lucu di dalam hatinya. Gadis ini masih marah padanya. Sejak memasuki pegunungan Sadaumun, Bai Li Qingyan tidak pernah menunjukkan sikap yang baik pada Ye Yuan. Tapi dia tidak menolak, berjalan mendekat dan mengambil kristal iblis surgawi dengan rapi dan rapi. Setelah inti iblis dalam binatang iblis peringkat surgawi berevolusi menjadi kristal iblis surgawi, di dalam kristal iblis surgawi terkandung esensi seumur hidup dari binatang buas itu. Sepanjang jalan, mereka sudah membunuh tiga binatang buas peringkat empat tahap akhir. Tampaknya bermaksud untuk menunjukkan kekuatannya yang kuat, Bai Li Qingyan praktis membunuh dengan satu pedang ketika dia bertemu dengan binatang buas. Dia ingin melihat keterkejutan dari mata Ye Yuan, tapi dia kecewa. Penampilan Ye Yuan sangat tenang. Tetapi ketenangan semacam ini menjadi duduk diam dan menuai hasil kerja orang lain di matanya, membagikan pencapaiannya tanpa keraguan hati nurani. Ini membuat Bai Li Qingyan sangat tidak bahagia. Lihat dirimu pamer, apakah anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat menjagamu? Bai Li Qingyan mencibir di dalam hatinya. Keesokan harinya, kedua orang itu bertemu dengan monster buas peringkat empat tahap akhir dengan sangat beruntung sekali lagi. Ye Yuan memeluk kedua lengan dengan tenang, menunggu untuk menonton pertunjukan. Bai Li Qingyan tiba-tiba berkata, saya lelah. Aku akan menyerahkannya padamu. Petik 2. Ini hanyalah binatang buas peringkat empat tingkat akhir yang baru naik, setara dengan seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala ketujuh. Untuk Bai Li Qingyan ingin membunuhnya, itu secara alami sangat mudah. Tapi sekarang, dia sengaja ingin memberi pelajaran pada Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu lelah, istirahatlah sebentar, aku akan segera kembali. Petik 2. Bai Li Qingyan sangat merendahkan hatinya dan berkata dengan senyuman dingin, pura-pura. Aku akan lihat kapan kamu bisa berpura-pura sampai. Meskipun Zilong Kludeyebis ini baru saja memasuki tahap akhir peringkat empat, Lord Cakrawala kedelapan juga harus berusaha keras untuk menghadapinya. Sebentar lagi, saya akan melihat Anda memohon agar saya bertindak dengan sedih. Petik 2. Swash. Pedang terangkat, pedang jatuh. Zilong Kludeyebis itu hampir ditebas di bawah pedang Ye Yuan tanpa sedikitpun kekuatan untuk melawan. Ketika Bai Li Qingyan melihat pemandangan ini, tatapannya tanpa sadar berubah tajam, menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Jika itu adalah Bai Li Qingyan sendiri, dia secara alami bisa melakukannya sejauh ini. Tapi Ye Yuan hanyalah dewa langit Cakrawala kelima. Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk melompat ke alam dan pertempuran. Ye Yuan mengambil kristal iblis surgawi, datang ke depan Bai Li Qingyan, dan berkata dengan senyum tipis, Nona Bai Li, apakah kamu cukup istirahat? Ekspresi Bai Li Qingyan agak jelek dan dia berkata dengan suara dingin, Pernahkah kamu melihat sebelum seseorang beristirahat begitu cepat? Tidak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Seperti ini ya, kalau begitu mari kita istirahat sebentar lagi. Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan duduk tidak jauh dari Bai Li Qingyan dan mengukurnya dengan penuh minat. Alis Bai Li Qingyan berkerut sedikit dan dia berkata dengan tidak senang, melihat apa. Teruslah mencari dan aku akan menggali bola matamu. Petik 2. Sebenarnya, Bai Li Qingyan biasanya tidak memiliki kepribadian yang dingin. Sebaliknya, dia berbeda dari keindahan gunung es itu, temperamennya agak hangat. Hanya saja dalam kehangatannya, itu memancarkan kebanggaan dan menjauhkan orang dari jarak ribuan mil, membuat orang tidak dapat melihat langsung padanya. Tapi sekarang, ketika dia menghadapi Ye Yuan, dia tidak bisa tenang sama sekali, dan juga tidak bisa menunjukkan kebanggaan seperti itu sama sekali. Terhadap ancaman Bai Li Qingyan, Ye Yuan tidak mengambil hati sama sekali, tapi tersenyum dan berkata, Nona Bai Li, bolehkah saya bertanya? Begitu banyak peserta ujian tetapi mengapa Anda memilih saya? Petik 2 Bai Li Qingyan mendengus dingin dan berkata, Aku merasa kamu memiliki tulang punggung yang kuat, itulah mengapa aku memilihmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu adalah penjahat tercelai yang memanfaatkan keadaan berbahaya orang lain. Petik 2 Ye Yuan segera mengerti saat mendengar itu. Sepertinya ketika Song Ting mengancamnya, Bai Li Qingyan kebetulan melihatnya, itulah mengapa itu akan menarik perhatiannya. Mengambil keuntungan dari keadaan berbahaya orang lain, bukan. Nona Bai Li menemukanku, bukankah itu untuk memanfaatkanku untuk melepaskan diri dari pelecehan orang-orang itu. Tindakan Anda membuat saya naik ke api untuk memanggang dan memprovokasi musuh kuat semacam itu pada saat yang sama. Menurut Anda, apakah saya yang mengambil keuntungan dari keadaan berbahaya seseorang, atau apakah Anda yang menyembunyikan motif tersembunyi? Atau apakah Anda merasa bahwa dengan persona Anda, saya tidak akan menolak Anda sama sekali? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Ekspresi Bai Li King Yan berubah, dia tidak menyangka Ye Yuan melihatnya dengan sangat teliti. Ya, jika itu orang lain, bahkan jika mereka tahu dengan jelas bahwa mereka sedang dieksploitasi, mereka juga akan setuju dengan sukarela. Tapi Ye Yuan tidak mau, itulah mengapa ada adegan penolakan. Dengan keberadaan saya, mereka tentu saja tidak berani melakukan apapun kepada Anda. Bai Li King Yan membela dirinya dengan menyesatkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kata-kata seperti ini, Nona Bai Li bisa menggunakannya untuk menggertak anak berusia 3 tahun. Tiga sekte utama Anda sangat kuat, karena mereka berdua ingin membunuh saya, mereka tidak perlu bergerak sama sekali secara pribadi. Selain itu, dengan cakrawalan Nona Bai Li, apakah Anda akan peduli dengan kehidupan dan kematian karakter tidak penting seperti saya? Petik 2. Bai Li King Yan menatap Ye Yuan dengan agak terkejut. Dia tiba-tiba menemukan bahwa orang ini tampaknya sangat berbeda dari yang lain. Meskipun usia Ye Yuan belum tua, dia tenang saat menghadapi masalah, sangat berbeda dari kebanyakan orang muda. Memang, dia mungkin akan memberikan peringatan sesudahnya karena masalah hari ini, tetapi tidak akan benar-benar peduli dengan kehidupan dan kematian Ye Yuan sama sekali. Duan King Hong mereka semua membunuh Ye Yuan sesudahnya juga sesuatu yang sesuai harapan. He he, sepertinya anak ini masih memiliki kesadaran diri yang cukup. Kedua orang itu baru saja berbicara ketika tiba-tiba, tawa dingin terdengar. Sesosok berlari keluar dari hutan. Zong Han Lin, alis gelap Bailey King Yang sedikit berkerut saat dia berkata, Orang ini muncul, dia jelas tidak memiliki niat baik. Zong Han Lin menggunakan sepasang mata seraka untuk melihat Bailey King Yang dan berkata sambil tersenyum, Suster Junior King Yang, tunggu sampai aku membunuh katak ini, lalu aku akan datang dan menyusulmu. Petik 2 Selesai berbicara, dia menoleh ke Ye Yuan dan berkata, Pang, kamu seharusnya tidak pernah membentuk tim dengan Junior Sister King Yang. Saat itu juga ketika Anda setuju, Anda seharusnya sudah tahu hasilnya, bukan? Petik 2 Ketika Ye Yuan mendengar, dia terdiam beberapa saat dan berkata, Aku menolaknya, dialah yang bersikeras untuk bekerja sama denganku. Petik 2 Zong Han Lin tersenyum dingin dan berkata, Itu juga salah satu alasan mengapa kamu pantas mati. Undangan Junior Sister Bailey, Anda seharusnya merasa terbebani oleh sanjungan dan kehormatan. Tapi Anda benar-benar membuatnya tidak bisa turun panggung di depan banyak orang. Kamu pantas mati 10 ribu kali lipat. Petik 2 Ketika Ye Yuan mendengar, dia terhibur sejenak dan berkata, Maksudmu, bagaimanapun juga, aku harus mati. Zong Han Lin tersenyum tipis saat dia mengangguk dan berkata, Ya, saat itu ketika Junior Sister Bailey datang untuk menemukan Anda, Anda ditakdirkan untuk mati. Mau disalahkan? Salahkan nasibmu karena tidak baik. Petik 2 Zong Han Lin memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa, mengucapkan hukuman mati Ye Yuan. Ye Yuan mencibir dingin di dalam hatinya tanpa akhir. Di mata orang-orang yang disebut jenius ini, hidup tidak berharga. Selama mereka mau, mereka bisa menentukan hidup dan mati orang lain sesuka mereka. Terus terang, dia melihat kekuatan Ye Yuan menjadi sedikit dan dia mudah ditindas. Jika Duan King Hong ada di sini, dia benar-benar tidak akan berani mengatakannya. Tatapan Ye Yuan menatap Bai Li King Yan dan dia berkata dengan dingin, kamu berencana melihat dengan tangan terlipat. Ekspresi Bai Li King Yan berganti-ganti antara hijau dan merah. Tapi memikirkan ekspresi kebencian Ye Yuan, dia merasa kesal di dalam hatinya. Mohon saya, selama Anda membuka mulut, saya akan bertindak. Bai Li King Yan tiba-tiba berkata. Bab 1786 banding 1786. Kata-kata Bai Li King Yan membuat wajah Zong Han Lin tercengang. Mengapa kata-kata ini terdengar seperti sifat genit di antara kekasih? Zong Han Lin merasa cemburu dan niat membunuhnya terhadap Ye Yuan segera menguat beberapa derajat. Ye Yuan tercengang dan berpaling ke Zong Han Lin dan berkata, kamu mulai kalau begitu. Petik 2 Membuatnya memohon pada Bai Li King Yan, itu tidak mungkin. Seorang pria harus memiliki tulang punggung. Bai Li King Yan terkejut dan berkata dengan putus asa, kamu, orang ini, ingin menjaga penampilan untuk menutupi kesulitanmu. Kekuatan Zong Han Lin tidak seperti yang bisa kau bayangkan. Petik 2 Dia merasa bahwa dia akhirnya bisa menjatuhkan Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan lebih suka dibunuh daripada mau memintanya. Ini membuatnya merasa kehilangan muka. Tapi Ye Yuan berkata tanpa peduli, begitukah? Mungkin dia tidak sekuat yang dibayangkan. Petik 2 Kedua orang ini, yang satu menimpali, Zong Han Lin merasa bahwa dia sangat berlebihan. Dan ini juga membuatnya sangat marah. Hal sembrono dan buta, kamu sudah bisa mati. Zong Han Lin merauh marah, tiba-tiba melempar telapak tangan. Kekuatan dunia yang kuat dari Dewa ke-9 Cakrawala langsung hancur dari segala arah menuju Ye Yuan. Telapak astral matahari terbakar. Bang! Tempat di mana Ye Yuan berdiri segera diratakan ke tanah. Zong Han Lin menunjukkan ekspresi jijik dan berkata, tidak tahan untuk satu pukulan. Sedikit kesedihan yang tak bisa dijelaskan melintas di mata Bayi Li King Yan. Dia juga tidak tahu mengapa dia benar-benar merasa hampa. Ini adalah kekuatanmu. Sepertinya tidak banyak. Petik 2 Sosok Ye Yuan perlahan berjalan keluar dari kehampaan dan sebenarnya sama sekali tidak terluka. Wajah Zong Han Lin menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia berkata, bagaimana ini mungkin? Ye Yuan berkata dengan dingin, aku berkata sebelumnya, mungkin kamu tidak sekuat yang dibayangkan. Petik 2 Wajah Zong Han Lin jatuh dan dia berkata dengan marah, Pang, jangan sombong terlalu dini. Saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya sama sekali sekarang. Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan saya yang sebenarnya. Petik 2 Saat berbicara, Zong Han Lin mengacungkan tombak panjangnya, yang mengejutkan adalah harta mistik Dewa Surgawi. Auranya melonjak ke langit, seluruh tubuhnya seperti tombak panjang, momentumnya mencengangkan. Murid Ye Yuan mengerut, menunjukkan tampilan yang agak terkejut. Kekuatan Zong Han Lin ini memang luar biasa. Saat momentum tombak yang mendominasi ini keluar, Ye Yuan merasakan tekanan yang datang dari depan. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih bukan tandingan Zong Han Lin. Tapi Ye Yuan tidak khawatir. Roh jahat yang ditundukkan Dasles bahkan tidak takut pada kekuatan Dewa Langit Cakrawala pertama, apalagi Zong Han Lin kecil yang lemah. Dia baru saja akan melepaskan roh jahat tetapi melihat Bai Li King Yan bergerak dengan anggun. Tombak suci surgawi awan lembut. Tepat pada saat ini, tombak sombong Zong Han Lin tiba-tiba tertusuk. Pedang tanpa jejak gelombang kabut. Energi pedang Bai Li King Yan luar biasa, bergegas dengan tusukan diagonal, berhadapan dengan tombak pembunuh pasti Zong Han Lin. Bang! Dua jenius tak tertandingi bertukar pukulan pada saat ini. Gelombang esensi surgawi yang intens melenyapkan semua yang ada di tengah. Zong Han Lin dan Bai Li King Yan masing-masing mundur lebih dari 10 langkah sebelum nyaris tidak bisa berdiri teguh. Sebagai pengamat, Ye Yuan memanfaatkan kekuatan kedua orang itu ke dalam pandangannya. Meskipun kedua orang itu tampak memiliki kekuatan yang seimbang, Zong Han Lin bertarung imbang dengan Bai Li King Yan dengan tombaknya yang mendominasi sudah hilang oleh sehelai rambut. Zong Han Lin sama sekali tidak berpikir bahwa Bai Li King Yan akan tiba-tiba bergegas keluar. Pada saat ini, ekspresinya sangat pucat saat dia berkata, Junior Sister King Yan, kamu benar-benar menyerangku karena tidak berguna ini. Bai Li King Yan berkata dengan dingin, kamu harus pergi. Dia temanku, jadi aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Petik 2 Wajah Zong Han Lin berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu tidak benar-benar tertarik pada anak ini, kan? Wajah Bai Li King Yan menjadi dingin dan dia berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Masih belum pergi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2 Zong Han Lin marah sampai dia menginjak-injak dengan panik. Membawa tombak panjangnya, dia menunjuk ke arah Ye Yuan di belakang Bai Li King Yan dan berkata, nak, jika kamu seorang pria, melangkahlah ke depan dan lakukan pertempuran terbuka dan di atas papan denganku. Pria seperti apa yang Anda anggap, bersembunyi di balik seorang wanita. Petik 2 Kedua tangan Ye Yuan berada di belakang punggungnya saat dia berkata dengan tenang, kamu harus berterima kasih pada Nona Bai Li. Jika tidak, Anda sudah menjadi orang mati sekarang. Petik 2 Ketika Bai Li King Yan mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan untuk memutar matanya. Mengapa kata-kata yang diucapkan oleh orang ini begitu tidak menyenangkan? Aku menyelamatkanmu saat ini, oke. Tidak apa-apa jika Anda tidak bersyukur, Anda masih ingin postur tubuh. Meskipun Ye Yuan menghindari telapak tangan Zong Han Lin sekarang sedikit mengejutkannya, dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Zong Han Lin, apalagi berbicara tentang membunuhnya. Saat membual, setidaknya buat draft, oke. Zong Han Lin mencibir dan berkata, Begitukah? Aku berdiri di sini, bunuh aku jika kamu punya kemampuan. Aku benar-benar ingin aku membunuhmu. Petik 2 Cahaya dingin melintas di mata Ye Yuan dan dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar ingin aku membunuhmu. Baili Qingyan tidak bisa berkata-kata. Menyelah kata-kata Ye Yuan, dia berkata, Baiklah, Zong Han Lin, pergilah. Dia dan saya saat ini adalah rekan satu tim. Jika saya bahkan tidak bisa mengeluarkannya, itu akan sangat buruk bagi reputasi saya. Apapun dendam yang kalian miliki, bicarakan lagi nanti. Tapi sekarang, tidak mungkin. Petik 2 Zong Han Lin menggertakkan giginya saat mendengar itu. Menunjuk ke arah Ye Yuan, dia berkata, Baiklah, aku akan membiarkan ini hidup lebih lama. Sebulan kemudian, aku pasti akan mengambil nyawamu. Petik 2 Selesai berbicara, sosok Zong Han Lin bergerak, menghilang. Baili Qingyan berbalik dan menatap Ye Yuan dengan kesal saat dia berkata, apakah kamu akan mati jika kamu tidak membual? Berdasarkan kekuatanmu, bisakah kamu membunuhnya? Petik 2 Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak menjelaskan banyak. Tapi adegan ini bahkan lebih merupakan hati nurani yang bersalah di mata Baili Qingyan. Pria ini jelas bersembunyi di belakangnya, memasang ekspresi berani. Tidak ada kata-kata di sepanjang jalan. Baili Qingyan sangat kesal dengan Ye Yuan dan tentu saja tidak bisa diganggu untuk mengakuinya. Ye Yuan secara alami tidak akan mengajukan penolakan, jadi dia juga tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Bahkan Baili Qingyan sendiri tidak bisa mengerti mengapa dia mengambil tindakan untuk menyelamatkan Ye Yuan hari itu. Di jalan setelah itu, ketika menghadapi binatang buas yang kuat, masih ada Baili Qingyan yang bertindak untuk membuang mereka. Tapi Baili Qingyan sangat yakin bahwa Ye Yuan memang memiliki kekuatan untuk melompat ke alam dan pertempuran. Binatang buas tingkat akhir biasa yang baru naik peringkat 4, dia bisa menyelesaikannya. Dan ini juga sangat mengejutkannya. Dengan bakat Baili Qingyan, alam melompat dan bertarung secara alami bukanlah masalah. Tapi ketika dia adalah Dewa Langit Cakrawala kelima, berurusan dengan puncak Dewa Langit Cakrawala ke-6 sudah menjadi batasnya. Dewa Langit Cakrawala ke-7 benar-benar mustahil baginya untuk dikalahkan. Tapi Ye Yuan jelas memiliki kekuatan ini. Tidak heran orang ini begitu sombong. Eh, ada gua di sini, mungkin ada binatang buas di dalamnya. Baili Qingyan berkata dengan gembira. Sepanjang jalan, binatang buas yang mereka temui tidak dianggap banyak. Dan dua orang yang membentuk tim membutuhkan lebih banyak kristal iblis surgawi. Karenanya, itulah mengapa Baili Qingyan akan sangat bersemangat menemukan tempat di mana mungkin ada binatang buas. Bagaimanapun, dia berani dengan keterampilan luar biasa dan juga tidak takut pada binatang buas. Ye Yuan menganggup dan berkata, masuk dan lihatlah. Petik 2. Kedua orang itu tidak berjalan lama ketika tiga mata seperti lonceng kuningan muncul di cahaya pandangan kedua orang itu. Mengaum. Raungan keras yang mengguncang bumi bergema, membuat hati kedua orang itu terguncang. Ekspresi Baili Qingyan berubah dan dia berteriak kaget, ini adalah brislebes bermata tiga. Melihat aura ini, itu sudah hampir menembus peringkat 5. Cepat lari. Petik 2. Selesai berbicara, sosok Baili Qingyan melompat, melaju cepat menuju pintu masuk gua. Bab 1787 banding 1787. Dalam kegelapan, sosok hitam melesat dengan cepat, mengejar keduanya dalam sekejap mata. Baili Qingyan tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa berbalik dan menghadapinya. Kamu cepat lari, aku akan menanganinya. Baili Qingyan menggonggong dengan menawan. Ye Yuan tidak melarikan diri tetapi menatap Baili Qingyan dengan heran. Gadis ini benar-benar akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Pada saat ini, dengan kebencian Baili Qingyan terhadapnya, bukankah harus meninggalkannya untuk memberi makan mulut harimau, dan kemudian melarikan diri sendiri. Kekuatan Baili Qingyan sangat kuat, hukum pedang dao saling silang sembarangan di dalam gua. Tapi, menghadapi triai Jadebris Lebes yang kuat, dia masih jauh lebih lemah. Di bawah pengaruh kuat dari binatang buas itu, gaya tertib Baili Qingyan dilemparkan ke dalam kekacauan dengan sangat cepat. Tiba-tiba, mata ketiga-tiga mata Jadebris Lebes tiba-tiba menyala, memancarkan sinar yang menakutkan. Ekspresi Baili Qingyan berubah, sudah terlambat untuk menghindarinya. Orang itu seharusnya sudah kabur, kan? Pasti ada yang salah dengan kepalaku, kenapa aku harus meninggalkan diriku untuk menyelamatkannya. Ini adalah pemikiran terakhir di benak Baili Qingyan sebelum pingsan. Bang! Sinar cahaya itu langsung mengenai Baili Qingyan. Tubuh Baili Qingyan terbang mundur, jatuh dengan berat ke tanah, tidak sadarkan diri pada dunia. Mengaum! Mengalahkan Baili Qingyan, triai Jadebris Lebes mengeluarkan raungan yang mengguncang surga sekali lagi. Seolah-olah menyatakan kekuatannya. Dia berjalan menuju Yeyuan selangkah demi selangkah. Aura yang kuat hampir menghancurkan Yeyuan. Yeyuan benar-benar mengabaikannya, perlahan berjalan ke sisi Baili Qingyan, menggendongnya, dan berjalan menuju ke luar gua. Roar! Roar! The triai Jadebris Lebes jelas sangat marah oleh Yeyuan. Manusia mungil ini sebenarnya tidak memperhatikannya. Dia mengangkat cakar raksasanya dan memukul ke arah Yeyuan. Dalam pandangannya, cakar ini turun, Yeyuan pasti akan dipukul menjadi pasta. Tapi saat ini, aura menakutkan keluar dari tubuh Yeyuan. Aura ini, bahkan dia merasakan hawa dingin. Bang! The triai Jadebris Lebes langsung diledakkan. Baili Qingyan perlahan membuka kedua matanya, semua yang ada di depannya menjadi jelas. Aku, aku belum mati. Baili Qingyan melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa, dan juga tidak ada bayangan dari triai Jadebris Lebes. Siapa yang menyelamatkan saya? Mungkinkah, pembangkit tenaga listrik sekte Sadaumun kebetulan lewat di sini. Eh, lukaku sudah sembuh semua. Baili Qingyan penuh dengan keraguan. Dia ingat dengan jelas bahwa dia sangat diserang oleh triai Jadebris Lebes, luka-lukanya sangat serius. Tapi sekarang, tidak hanya dia diselamatkan, luka-lukanya bahkan pulih. Tentu saja aku yang menyelamatkanmu. Anda tidak akan secara naif berpikir bahwa beberapa penyelamat akan muncul, kan? Petik 2. Sebuah suara terdengar, sosok Yeyuan berjalan keluar dari gua tidak jauh. Baili Qingyan sedikit tertegun, orang ini sebenarnya tidak lari. Atau apakah setelah melarikan diri, dia kembali lagi? Tentu saja, tentang narasi Yeyuan, dia tidak akan percaya bahkan jika dipukuli sampai mati. Hanya denganmu, detriai Jadebris Lebes dapat mencabik-cabikmu dengan satu cakar, kau masih ingin menyelamatkanku dari tangannya. Baili Qingyan berkata dengan jijik. Yeyuan tersenyum dan berkata, kalau tidak, menurutmu siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Baili Qingyan tersenyum dingin dan berkata, tentu saja itu pembangkit tenaga listrik sekte Sadaumun. Anda mengambil pujian dari orang lain, itu dengan harapan menggerakkan saya, lalu mendapatkan rahmat baik saya, bukan? Kamu terlalu banyak berpikir. Petik 2. Yeyuan tidak bisa berkata apa-apa saat mendengar itu. Kumohon, kaulah yang terlalu banyak berpikir, oke. Tetapi karena Baili Qingyan berpikir demikian, dia juga tidak bisa diganggu untuk menjelaskan, dan dengan santai melemparkan beberapa buah ke depan Baili Qingyan. Ekspresi Baili Qingyan berubah dan dia berkata, ini, ini adalah buah jade citron. Yeyuan berkata dengan dingin, untuk bisa memiliki triai jade brislebes melindunginya, secara alami itu bagus. Kami adalah rekan satu tim, ini sedikit milik Anda, jangan katakan bahwa saya tidak berbagi keuntungan. Petik 2. Baili Qingyan memandang Yeyuan dan tidak bisa menahan keterkejutan saat dia berkata, kamu. Kamu menerobos. Dia menemukan dengan takjub bahwa aura Yeyuan menjadi lebih kuat. Dia benar-benar berhasil menembus Dewa ke-6 Cakrawala dalam satu pukulan saat dia tidak sadarkan diri. Alam Yeyuan sudah lama mencapai puncak Dewa Cakrawala ke-5. Menemukan buah jade citron saat ini, menerobos secara alami adalah sesuatu yang sesuai dengan harapan. Hanya saja dalam pandangan Baili Qingyan, terobosan ini juga agak terlalu santai. Bahkan jika seseorang memperoleh buah citron jade, mereka juga tidak dapat segera mengubahnya menjadi kekuatan. Buah jade citron mengandung energi spiritual yang sangat besar. Itu bahkan lebih kuat daripada efek obat dari beberapa pil obat. Jika dikonsumsi terlalu banyak, ahli bela diri tidak akan bisa mencernanya sama sekali. Bahkan jika seseorang hendak menerobos, mereka juga harus pergi ke pengasingan tertutup dengan sabar untuk perlahan-lahan menyempurnakan, sebelum bisa diubah menjadi kekuatan. Tapi itu seharusnya tidak terlalu lama sejak dia mengalami koma sampai sekarang, kan? Ini, terobosan seperti ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa setelah Ye Yuan mendapatkan buah citron jade, dia langsung memakannya seperti buah. Dengan kesombongan Chaos Heaven Spun Cannon, itu secara alami semua halus, menyatu ke dalam pusaran surgawi. Anda memperbaiki buah jade citron terlebih dahulu. Dengan cara ini, Anda harus bisa menerobos ke puncak alam dewa ke-9 Cakrawala, kata Ye Yuan Dingin. Baily King Yan merasa itu terlalu dramatis. Bertemu dengan tiga mata jade brislebes, dia bahkan berpikir bahwa dia pasti sudah mati. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap, tidak hanya dia tidak mati, kekuatannya bahkan bisa naik satu level. Baily King Yan mengumpulkan emosinya dan mulai memurnikan buah jade citron. Setelah beberapa hari, Baily King Yan perlahan membuka kedua matanya, tatapannya menunjukkan kegembiraan. Memurnikan buah citron jade, kekuatannya sudah menembus ke puncak dewa langit ke-9. Menghadapi Zong Han Lin lagi saat ini, Baily King Yan memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan pihak lain. Tes cek, memang pantas menjadi putri surga yang sombong. Efek Anda dalam memurnikan buah citron jade bahkan lebih baik dari yang saya bayangkan, Ye Yuan memuji. Bakat Baily King Yan sebenarnya sudah bisa menyaingi Leng Kiuling. Di alam hampa ini, dia benar-benar jenius kelas 1. Bahkan Zong Han Lin mereka semua tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan Baily King Yan juga. Bagaimanapun, usia mereka jauh lebih tua dari Baily King Yan. Baily King Yan terlihat bangga dan berkata dengan dingin, tentu saja. Slot kuil suci alur bambu, aku harus mendapatkannya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lalu ketika waktunya tiba, kita akan menjadi lawan. Petik 2. Baily King Yan memandang Ye Yuan dengan agak terkejut dan berkata, kamu juga ingin ikut serta dalam kongklav bela diri alur bambu. Berhentilah bercanda, Anda tidak akan berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan di bawah langit setelah Anda berhasil menjadi dewa langit ke-6, bukan? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, apakah kalian semua, para jenius ini, selalu begitu merendahkan. Masih ada waktu lebih dari 200 tahun lagi dari kongklav bela diri alur bambu. Siapa yang akan muncul sebagai pemenang masih belum diketahui. Petik 2. Tapi Baili King Yan berkata dengan sangat tenang, lebih dari 200 tahun, untuk orang-orang sepertimu, paling banyak kamu bisa mempromosikan menjadi dewa ke-9 Cakrawala. Bahkan jika Anda sangat berbakat, tidak ada sedikitpun harapan untuk menembus dewa surgawi setengah langkah. Petik 2. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak untuk saat ini. Kita lihat saja. Petik 2. Baili King Yan juga menganggap dirinya penting dan tidak membantah. Sebaliknya, dia bertanya, waktu satu bulan sudah tidak banyak lagi. Kristal Iblis Surgawi di tangan kita tidak dianggap banyak. Agak merepotkan sekarang. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Seseorang akan datang dan mengirimkan Kristal Iblis Surgawi kepada kita. Petik 2. Bab 1788 Kalian sudah dengar, orang yang membentuk tim dengan kakak senior Baili sepertinya telah diusir oleh kakak senior Baili. Petik 2. Tentu saja saya dengar. Jadi, apakah Anda ingin pergi dan menemukannya juga? Saya mendengar bahwa orang-orang yang pergi mencarinya semuanya dicuri sampai tidak ada celana yang tersisa. Petik 2. Orang ini juga terlalu ganas. Saya tidak menyangka kekuatannya begitu kuat. Namun, dia juga tidak bisa melompat-lompat lebih lama. Saya mendengar bahwa Duan King Hong dan Zong Han Lin pergi mencarinya. Petik 2. Baili King Yan memanfaatkan bahwa kekuatannya sangat kuat. Semua tempat yang dia kunjungi sangat berbahaya. Jika tidak, dia juga tidak akan mengalami keberadaan yang begitu kuat seperti Jadebris Lebes bermata tiga. Tempat semacam itu yang ditemui seniman bela diri secara alami hanya sedikit. Saat Ye Yuan dan Baili King Yan berpisah, itu menarik sekelompok besar orang untuk datang dan mengelilinginya dengan sangat cepat. Orang-orang ini semua mengira bahwa kekuatannya sedikit dan Murni ingin mengambil sedikit keuntungan. Siapa yang tahu bahwa mereka mencoba mencuri ayam dan akhirnya kehilangan nasi, dan dirampok bersih dari kristal iblis surgawi oleh Ye Yuan. Pada saat ini, di area terbuka, Ye Yuan diblokir oleh lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik. Aura orang-orang ini sangat kuat. Mereka sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik ketujuh dan kedelapan cakrawala dewa surgawi. Di antara orang-orang ini termasuk Zhao Zhao dan Zhao Su. Ye Yuan, aku akan melihat kemana kamu akan lari kali ini. Zhao Su memiliki penampilan seperti dia telah memojokkan Ye Yuan saat dia mengucapkan kata-kata ini dengan sombong. Ye Yuan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, kapan saya mengatakan bahwa saya akan lari. Saya di sini, tepatnya menunggu Anda semua untuk mengantarkan diri Anda ke depan pintu. Petik 2 Zhao Zhao mencibir dan berkata, menunggu kita untuk mengantarkan diri kita ke depan pintu. Seekor katak menguap, sungguh sentimen yang terdengar tinggi. Anda tidak akan mengatakan bahwa Anda menunggu di sini untuk merebut kristal iblis surgawi kami, kan? Petik 2 Ye Yuan menganggupkan kepalanya dengan serius dan berkata, sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Petik 2 Mendengar kata-kata Ye Yuan, kelompok orang ini semua menunjukkan ekspresi geli. Apakah kepala orang ini bermasalah? Zhao Zhao menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri ketika dia mendengar itu dan berkata, menerobos untuk menjadi Dewa Langit Cakrawala ke-6, apakah ini ketergantunganmu? Anda tidak akan benar-benar berpikir bahwa mengalahkan kakak ketiga secara kebetulan, Anda juga bisa mengalahkan saya, kan? Nak, aku harus mengatakan bahwa kamu sangat naif. Petik 2 Zhao juga tertawa keras dan berkata, benar-benar orang bodoh yang bodoh. Menurutmu mengapa Han Yong sangat waspada terhadap kakak laki-lakiku? Kakak laki-lakiku menggabungkan air dan api, dua jenis hukum, dan sulit untuk menemukan lawan di peringkat yang sama. Selain itu, kami memiliki begitu banyak orang, masing-masing memiliki alam yang lebih tinggi dari Anda. Betapa bodohnya Anda mengatakan kata-kata yang memiliki opini berlebihan tentang kemampuan Anda. Petik 2 Kekuatan garis keturunan gajah iblis di sekte bulan bayangan sangat kuat. Selain itu, mereka sendiri memiliki banyak sekte yang berafiliasi. Orang-orang ini adalah elit garis keturunan gajah iblis. Di antara lusinan orang ini, bahkan ada cukup banyak Divine Lord Chakrawala ke-8. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan tatapan acuh-ta'acuh, begitukah? Kemudian Anda semua menyerang bersama, biarkan saya menyaksikan kekuatan Anda. Saya hanya akan menggunakan satu tangan, semoga kalian semua tidak terlalu mengecewakan saya. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan meletakkan tangan kirinya di belakangnya, dengan tampilan yang sangat bangga. Semua murid garis keturunan gajah iblis memiliki wajah yang terpana. Orang ini benar-benar gila. Satu tangan berurusan dengan begitu banyak orang. Bahkan Duan King Hong bertiga juga tidak berani sombong, bukan? Hahaha, Ye Yuan yang jenius ingin menyaksikan kekuatan kami pemula. Semuanya, jangan sopan. Jaga dia baik-baik, dia sangat mengesankan, jadi kita tidak boleh mengecewakannya. Semua pertahankan dagu Anda. Zhao Zhao tertawa keras dan berkata, ketika semua orang mendengar itu, mereka segera mengeluarkan serangkaian tawa yang keras. Orang ini, kekuatannya tidak kuat, tapi nadanya bahkan lebih besar dari langit. Ini disebut memiliki ambisi yang lebih tinggi dari langit, tetapi hidup lebih tipis dari kertas, bukan? Haha. Semuanya, lebih mudah, kendurkan tulang dan persendiannya dengan baik untuknya. Jika dia dipukuli sampai mati sekaligus, itu tidak akan menyenangkan. Petik 2. Zhao Zhao melambaikan tangannya dengan megah, murid-murid garis keturunan gajah iblis itu semua memiliki momentum yang mengejutkan, masing-masing menampilkan kemampuan mereka dan bergegas menuju Yeyuan. Suosh. 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 Beberapa sosok tiba pada saat yang sama, itu semua lampu pedang dan gambar pedang di sekitar Yeyuan. Namun, Yeyuan sekuat gunung tai. Tiba-tiba, tangan kanan Yeyuan terangkat seperti ular roh, langsung meraih murid yang bergegas dari depan. Retak. Pergelangan tangan murid itu langsung dibentak oleh Yeyuan, senjatanya jatuh ke tanah dengan bunyi dentingan. Sementara serangan panik orang lain menari dengan liar di sekitar Yeyuan, tapi tidak ada yang mendarat di Yeyuan. Memukul. Yeyuan memberikan tamparan dengan backhand, langsung melemparkannya ke wajah murid lain, segera mengirimnya terbang beberapa ribu kaki jauhnya. Yeyuan saat ini sudah menggunakan hukum spasial ke tingkat yang transcendent. Untuk serangan biasa yang ingin mendarat padanya, itu bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Kecuali jika kekuatan mereka jauh lebih besar darinya, maka mereka dapat menggunakan kekuatan dunia yang kuat untuk menekan hukum spasial. Jika tidak, hanya hasil dari penyiksaan. Murid-murid garis keturunan gajah iblis ini kebanyakan adalah Dewa Langit Cakrawala ke-7. Dalam hal dunia, mereka hanya sedikit lebih kuat dari Yeyuan. Tapi ketebalan esensi surgawi Yeyuan jauh lebih kuat daripada bahkan Dewa ke-7 Cakrawala. Hukum yang luar biasa, alam kultifasi yang luar biasa, ini adalah pertempuran yang sama sekali tidak cocok. Itu hanya untuk melihat jeritan tragis terdengar, menyebabkan ekspresi Zhao Zhao dan Zhao Su menjadi marah. Hukum tata ruang, ini hukum spasial, tidak heran orang ini berani menjadi sombong. Ternyata dia benar-benar paham hukum spasial. Zhao Su berteriak kaget. Ekspresi Zhao Zhao sangat suram. Mungkin Yeyuan jauh melebihi imajinasi mereka. Serang bersama. Zhao Zhao menjerit dingin, sosoknya meledak secara eksplosif. Ekspresi Zhao Su juga berubah, dan dia mengikuti dari belakang. Mutiara meludah naga kembar. Seni pedang angin cepat. Di antara orang-orang ini, jelas Zhao Zhao dan Zhao Su yang kekuatannya adalah yang terkuat. Penambahan keduanya membuat kekuatan keseluruhan naik langkah besar. Namun, Yeyuan tertawa dingin, membentuk pedang dengan jarinya, dan tiba-tiba menunjuk. Dua naga besar yang dikondensasikan Zhao Jian dengan kekuatan air dan api, dua hukum perkasa, secara langsung tersebar. Setelah itu, dia menjepit dua jari, dan benar-benar langsung menjepit pedang Zhao Su. Zhao Zhao seperti diserang oleh pukulan berat, memuntahkan kabut darah, sosok terbang ke belakang. Kedua jari Yeyuan seperti tang besi. Zhao Su menggunakan semua kekuatannya, tetapi tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Ini adalah kekuatan garis keturunan gajah iblismu. Benar-benar mengecewakan saya, Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Wajah Zhao Su memerah, tidak heran apakah itu karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, atau karena Yeyuan. Secara keseluruhan, itu sangat memalukan. Sebelumnya, Song Ting bahkan mengatakan bahwa garis keturunan gajah iblis tidak bisa dianggap enteng. Tapi mereka mengirim lebih dari selusin orang dan sebenarnya bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu tangan Yeyuan. Hasil ini benar-benar membuat orang berkeringat karena malu. Huh, benar-benar sampah. Begitu banyak orang dan Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan Dewa Langit Cakrawala ke-6. Petik 2 Pada saat ini, dengusan dingin terdengar, kata-katanya penuh dengan penghinaan. Heh, itu mengerti hukum spasial, tidak heran dia begitu sombong. Dengan kekuatan sampah ini, kekalahan juga masuk akal, suara lain terdengar. Dua sosok, satu utara dan satu selatan, perlahan keluar dari hutan. Ketika Zhao Zhao melihat kedua orang ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Duan King Hong, Zhong Han Lin, kedua orang ini tiba, maka Yeyuan pasti sudah mati. Bahkan jika Yeyuan memahami hukum spasial, hasilnya juga sama. Memiliki orang nomor satu garis keturunan gajah iblis, Yeyuan terlalu lemah untuk berdiri bersaing dengan mereka semua. Zhong Han Lin melihat ke arah Yeyuan dan berkata dengan senyum dingin, Pang, ada junior sister Bai Li yang melindungimu terakhir kali. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Petik 2. Bab 1789 banding 1789. Murid Duan King Hong sedikit menyempit dan dia berkata dengan suara serius, Zhong Han Lin, apa yang kamu katakan barusan? Dengan dua kekuatan mereka, mereka secara alami meremehkan bekerja sama dengan orang lain. Hanya putri surga yang bangga seperti Bai Li King Yan yang bisa membuat mereka membungkuk dan mengambil inisiatif untuk membentuk tim. Oleh karena itu, Duan King Hong sama sekali tidak mengetahui pertemuan Zhong Han Lin. Zhong Han Lin tertawa dingin dan menceritakan kejadian yang terjadi sebelumnya. Wajah Duan King Hong berangsur-angsur menjadi suram. Kamu enyah ke satu sisi. Ini, aku menginginkannya. Duan King Hong berkata dengan suara dingin. Zhong Han Lin berkata dengan nada menghina, kaulah yang menyingkir ke satu sisi. Anak ini milikku, tidak ada yang diizinkan untuk merebutnya. Petik dua. Duan King Hong berkata dengan suara serius, mengapa Anda ingin menyerang? Petik dua. Serang kalau begitu, menurutmu aku takut padamu. Kedua orang itu, tekanan Dewa Langit ke sembilan mereka dilepaskan, membuat semua orang merasa terkejut. Aura kedua orang itu bertabrakan dengan keras di udara. Tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain dan mereka benar-benar cocok. Kedua orang ini sama sekali tidak menempatkan Ye Yuan dalam pandangan mereka, seolah-olah saat mereka bergerak, Ye Yuan akan tunduk dengan patuh. Semua murid garis keturunan gajah iblis memiliki penampilan yang terpana. Apa yang sedang terjadi? Ye Yuan belum ditangani dan kedua orang ini benar-benar akan mulai bertarung lebih dulu. Bukankah mereka takut Ye Yuan melarikan diri? Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Zhong Han Lin, mereka juga merasa tidak percaya. Bai Li Qingyan, Dewi semacam itu benar-benar datang untuk menyerang Ye Yuan, ini benar-benar tak terbayangkan. Berhentilah membuat begitu banyak suara, kalian berdua menyerang bersama, sama seperti kedua orang itu terkunci dalam belitan, kata Ye Yuan dengan ekspresi tenang. Kedua orang itu menoleh pada saat yang sama, menggunakan tatapan mematikan untuk melihat Ye Yuan. Pang, kamu benar-benar mencari kematian, kamu tahu itu. Zhong Han Lin berkata dengan ekspresi muram. Ye Yuan berkata dengan dingin, kepercayaan diri kalian semua, yang disebut jenius ini, sangat bagus. Bertanya-tanya dari mana kepercayaan diri anda berasal, berpikir bahwa anda dapat menjatuhkan saya dengan santai. Petik 2. Duan Qinghong tertawa dingin dan berkata, kamu akan segera tahu dari mana kepercayaan kami berasal. Nak, aku berubah pikiran. Aku akan membuatmu bisu dulu, lalu menyelesaikan masalah dengan Duan Qinghong. Petik 2. Swash. Duan Qinghong seperti senama, teknik gerakan sesantai angsa bebas, tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap mata. Kipas lipat membawa kekuatan hukum yang mengerikan dan menyapu leher Ye Yuan. Zhong Han Lin terkejut, tidak mengharapkan inisiatif yang diambil oleh orang ini. Namun, dia hanya mendengus dingin dan tidak mengambil tindakan. Orang seperti dia sangat menghina untuk menggertak dengan angka. Sedikit kekuatan Ye Yuan tidak cukup untuk membuatnya dan Duan Qinghong bergabung melawan musuh sama sekali. Tiba-tiba, pupil matanya mengerut dan dia berseru, hukum fusi. Ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Bukan hanya dia, semua orang memandang Ye Yuan dengan sangat terkejut, dengan ekspresi tidak percaya. Duan Qinghong cepat, tapi Ye Yuan lebih cepat darinya. Pedang Ye Yuan ditarik seperti pelangi, pedang yang sangat cepat dan ganas memaksa Duan Qinghong menjadi bingung. Kedua orang bentrok bersama, Duan Qinghong hampir ditekan oleh Ye Yuan dalam sekejap. Bagaimana mungkin Duan Qinghong berpikir bahwa Ye Yuan tidak hanya memahami hukum spasial, tetapi dia juga menggabungkan hukum spasial dan hukum pedang dao bersama. Sinar cahaya pedang itu mirip dengan sabit dewa kematian, membuatnya berdebar-debar dengan kecemasan dan ketakutan. Untuk apa kamu masih linglung? Mengapa kamu tidak cepat-cepat datang dan membantu? Petik 2 Duan Qinghong berada di bawah tekanan besar tetapi menemukan bahwa Zhong Hanlin masih linglung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Pada saat ini, bagaimana martabat seorang ahli masih dibutuhkan? Selama mereka bisa menjatuhkan Ye Yuan, orang ini, jadi bagaimana jika dua lawan satu? Zhong Hanlin merasa seperti terbangun dari mimpi. Mengacungkan tombak panjangnya, dia menyerbu ke arah Ye Yuan. Kekuatan kedua orang itu pada akhirnya luar biasa. Melawan dua lawan satu, mereka benar-benar berhasil memblokir pedang kuat Ye Yuan. Zhao Zhao dan saudara laki-laki bertukar pandangan, keduanya melihat ekspresi kaget dari mata orang lain. Baru setelah itu, dia tahu betapa bodohnya ketiga saudara mereka. Kekuatan Ye Yuan sama sekali tidak bisa mereka bayangkan. Saat itu, Han Yong berkata bahwa dia menutupi Ye Yuan, dan kemudian mereka benar-benar berlari untuk mengancam Ye Yuan dengan bodoh. Ini menjadi hak all-tert untuk memiliki tangan dan kakinya yang lumpuh. Melihatnya sekarang, dulu itu hanya lelucon. Ye Yuan tidak pergi, itu bukan karena Han Yong dan Yang Fan, keduanya mendukung, tapi dia tidak menganggap serius Zhao Tiga bersaudara. Dua orang Duan King Hong dan Zhong Han Lin sama-sama merupakan Dewa Langit ke sembilan tingkat menengah, pemahaman hukum mereka bahkan lebih kuat tanpa tandingan. Selain itu, senjata di kedua tangan mereka adalah harta mistik Dewa Surgawi. peningkatan kekuatan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan harta mistik Tuan Surgawi. Sekarang, pergi dua lawan satu, mereka sebenarnya hanya berhasil bertarung imbang dengan Ye Yuan yang memegang harta mistik Tuan Dewa. Kekuatan Ye Yuan terlalu menakutkan. Dalam sekejap, ketiga orang itu bertarung untuk lebih dari seribu gerakan, Duan King Hong dan Zhong Han Lin tidak bisa mendapatkan sedikitpun keuntungan. Desir. Tiba-tiba, Ye Yuan melihat sekilas celah dan menikam pedang dengan aneh. Duan King Hong menjadi pucat karena ketakutan, sudah terlambat untuk ingin menghindar. Namun teknik pergerakannya memang luar biasa, menghindari titik-titik vitalnya. Pedang Ye Yuan ini menarik luka di lengannya. ARGHH! Duan King Hong berteriak dan jatuh ke satu sisi. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah dia tiba-tiba bergerak, melaju ke kejauhan. Orang ini benar-benar mundur dengan cepat dan lari. Ketika Zhong Han Lin melihat pemandangan ini, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis. Menghadapi Ye Yuan sendirian, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Duan King Hong, dasar pengecut. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Zhong Han Lin berteriak. Tapi Duan King Hong sudah tidak bisa mendengarnya lagi saat ini. Kehilangan lawan, seni pedang Ye Yuan menjadi lebih tajam. Zhong Han Lin hanya memiliki kemampuan untuk menangkis tetapi tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Ye Yuan mengintegrasikan spirit Koncea Ling Suot ke dalam gerakan pedangnya. Meskipun gerakan itu tidak sekuat saat meletus, gerakan itu datang dan pergi seperti bayangan saat menghadapi musuh mustahil untuk dilawan. Segera, Ye Yuan menemukan celah di Zhong Han Lin dengan pedang panjang menyembul seperti ular roh mengarah langsung ke tenggorokan Zhong Han Lin. Dengan pendaratan pedang ini, Zhong Han Lin akan mati tanpa keraguan. Terhadap Zhong Han Lin, Ye Yuan sama sekali tidak merasa kasihan. Zhong Han Lin sudah memiliki niat membunuh terhadapnya sebelumnya. Bahkan jika mereka memasuki sekte di masa depan, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi juga. Karena itu, tujuan awal Ye Yuan adalah membunuh orang. Orang-orang di sekitarnya terinfeksi oleh pedang ini, mengeluarkan serangkaian seruan. Tepat pada saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Aura menakutkan keluar di antara keduanya tanpa peringatan. Bahkan Ye Yuan juga tertangkap basah. Tapi reaksinya bisa dinilai secepat itu. Sekaligus, Ye Yuan mendesak hukum spasial yang ekstrim, nyaris menghindari serangan ini. Namun, aura ini terlalu kuat dan itu juga serangan diam-diam. Pada akhirnya Ye Yuan masih tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Uh war. Ye Yuan menyemburkan darah segar dengan liar, tubuhnya jatuh ke tanah, sudah terluka parah. Seorang pemuda berbaju biru perlahan keluar dari kehampaan dan menatap Ye Yuan dengan tatapan menghina. Ketika Zhong Hanlin melihat pemuda berbaju biru ini, dia langsung sangat gembira. Kakak magang senior, Qian Ye. Qian Ye menganggup perlahan, tapi tatapannya menatap Ye Yuan saat dia berkata dengan dingin, kamu pasti memiliki keberanian yang luar biasa untuk benar-benar berani membunuh orang-orang sekte bunga melonjaku. Memang memiliki beberapa kemampuan, tapi sangat disayangkan bahwa di depan alam Dewa Surgawi, tidak peduli seberapa tinggi pemahaman hukum Anda, itu juga omong kosong. Petik 2. Ye Yuan memelototi pemuda berbaju biru dan berdiri dengan keras kepala. Meskipun dia merasa agak sulit bahkan untuk berdiri saat ini. Bab 1790 tidak akan beruntung lain kali. Pembangkit tenaga Dewa Surgawi Pemuda berbaju biru di depannya ini adalah pembangkit tenaga Dewa Surgawi sejati. Dia menggunakan tatapan yang menghadap ke tanah di bawah dari ketinggian, menatap Ye Yuan dengan apatis. Tatapan Ye Yuan sedingin es, dan dia berkata dengan senyuman dingin, Pembangkit tenaga Dewa Surgawi yang mulia benar-benar menyelinap menyerang Dewa Langit Kenam, diri Anda yang terhormat benar-benar menakjubkan. Penyergapan Kian Ye bisa dikatakan sangat tidak tahu malu. Serangan pembangkit tenaga Celestial God, seberapa kuat itu. Bahkan dalam penghancuran langsung, pembangkit tenaga listrik Realm Lord Divine sama sekali bukan tandingan. Tapi Kian Ye ini benar-benar memilih untuk menyergap, dan itu bahkan selama pertempuran besar Ye Yuan dan Zong Han Lin. Kian Ye berkata dengan dingin, Han Lin adalah kejeniusan Sekte Bunga Melonjaku. Prospek masa depannya tidak terbatas. Dia memasuki Sekte sudah ditetapkan di batu. Anda ingin membunuhnya? Saya bergerak untuk menghentikan Anda. Apa masalahnya? Petik 2. Ye Yuan mencibir saat mendengar itu dan berkata, Begitukah? Kau tidak berhenti lebih awal, kan? Petik 2. Alis Kian Ye terangkat, dan dia masih berkata dengan tenang, Dewa Langit Kenam, jika dibunuh, lalu dibunuh, itu tidak penting bagi Sekte itu. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Tidak penting. Seorang jenius tak tertandingi yang menggabungkan hukum pedang dao dan hukum spasial sebenarnya tidak penting bagi Sekte itu. Kata-kata ini benar-benar tidak tahu malu. Ha-he-he, sampah sepertimu bahkan bisa masuk Sekte, aku tidak bisa. Ye Yuan mengertakan gigi dan berkata dengan sinis. Alis Kian Ye sedikit berkerut, dan dia berkata dengan tidak senang, kamu bilang aku sampah. Kian Ye adalah orang yang luar biasa dari generasi muda dan telah lama dipromosikan menjadi murid batin. Dia adalah pilar dari garis keturunan bunga melonjak. Sekarang, dia sebenarnya dikatakan sampah oleh seseorang. Pembangkit listrik Dewa Surgawi yang agung menyelinap menyerang dan sebenarnya bahkan tidak bisa membunuh Dewa Langit Cakrawala ke-6. Saya berkata, apakah Anda sampah atau tidak? Untuk apa Sekte itu menginginkan sampah sepertimu? Petik 2. Balasan tajam Ye Yuan membuat Kian Ye tidak bisa berkata-kata. Ye Yuan memahami hukum spasial dan sangat sensitif terhadap fluktuasi spasial. Ingin menyelinap menyerang, seseorang harus mengurangi gelombang ruang ke titik beku. Ini masih ketika Ye Yuan dan Zong Han Lin sedang bertarung, sebagian besar pikirannya tertuju pada Zong Han Lin. Kalau tidak, jika dia ingin menyergap, itu sama sekali tidak mungkin. Namun meski begitu, dia tetap gagal. Kepekaan Ye Yuan terhadap hukum tata ruang melebihi imajinasinya. Ekspresi Kian Ye sangat marah saat dia berkata dengan suara serius, bocah berlidah silet, tapi itu tidak masalah, karena kamu tidak akan bisa berbicara lagi segera. Petik 2. Selesai berbicara, tekanan alam dewa surga Wikian Ye tiba-tiba meletus dan hendak mengambil tindakan terhadap Ye Yuan. Tiba-tiba, sosok anggun berlari dengan cepat, menghalangi di depan Ye Yuan. Alis Kian Ye berkerut dan dia berkata dengan suara serius, Baili King Yan, kamu ingin menghalangi jalanku. Ekspresi Baili King Yan tenang saat dia berkata, sebelum menyelesaikan penilaian babak pertama, dia adalah teman saya. Tidak ada yang diizinkan untuk membunuhnya. Petik 2. Ekspresi Kian Ye berubah dan dia berkata sambil mendengus dingin, hanya denganmu. Sejak dia melihat Ye Yuan melawan Zhong Han Lin dan Duan King Hong sendirian, dia sudah memutuskan untuk membunuh Ye Yuan. Keberadaan mengerikan seperti itu pasti akan menghancurkan struktur sekte Sadomun saat ini. Saat ini, Kongklav bela diri alur bambu sudah dekat, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Ujian masuk kali ini, dia kebetulan dipilih untuk bertanggung jawab mengawasi dan melindungi murid-murid ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia menemukan hal seperti itu. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengambil langkah untuk menyergap Ye Yuan. Saat berbicara, aura Kian Ye semakin kuat. Kekuatan Baili King Yan meningkat pesat, tapi masih terlalu lemah di depan Kian Ye. Wajah Ye Yuan jatuh, berencana membiarkan Dasles mengambil tindakan. Roh jahat itu saat ini adalah kartu truf Ye Yuan. Di sekte asing ini, Ye Yuan tidak ingin mengeksposnya sebelum waktunya, jadi dia tidak mengambil tindakan selama ini. Selama Dasles bergerak, menghabisi Kian Ye juga mudah. Tapi dengan begitu, dia tidak akan punya rencana cadangan lagi. Kekuatan garis keturunan melonjak terbang dan garis Cloudsward pasti jauh melampaui ini. Begitu mereka mengetahui kartu trufnya, akan lebih mudah bagi mereka untuk berkomplot melawannya. Melihatnya sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Tiba-tiba, jantungnya bergetar dan membuat Dasles mundur lagi. Baili tidak bisa, lalu bagaimana denganku? Seorang wanita dengan pakaian seni bela diri perlahan keluar dari kehampaan, membuat ekspresi Kian Ye tersedak. Saat itu ketika wanita ini muncul, dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Ye Yuan hari ini. Penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan Baili King Yan, tapi wataknya juga luar biasa. Pakaian seni bela diri menambahkan beberapa kepahlawanan. Dia tidak sedikit lebih lemah dari Kian Ye dalam hal momentum yang mengesankan. Jiang Sueyan, saya tidak berniat menyentuh Baili King Yan. Kamu minggir, orang yang ingin kubunuh adalah anak itu. Kian Ye menunjuk ke arah Ye Yuan di belakang Baili King Yan dan berkata. Jiang Sueyan mengukur Ye Yuan dengan rasa ingin tahu dan berkata dengan dingin, orang yang ingin dilindungi Baili adalah orang yang ingin dilindungi oleh sekte tempat tinggal abadi saya. Jika kamu ingin membunuhnya, lewati aku dulu. Petik 2. Kamu, Jiang Sueyan, apakah Anda sedang berperang dengan garis keturunan bunga melonjak kami? Petik 2. Jiang Sueyan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan jijik, jadi bagaimana jika memulai perang? Anda mengatakannya seolah-olah sekte tempat tinggal abadi kami takut pada Anda. Petik 2. Kian Ye marah sampai ekspresinya pucat. Wanita ini sangat sulit untuk dihadapi, tidak tahu mengapa dia muncul di sini hari ini. Tapi tidak tahu apa yang salah dengan Baili King Yan ini, untuk benar-benar ingin melindungi Ye Yuan tidak peduli apa. Benar-benar menyedihkan. Jiang Sueyan melihat Kian Ye diam, jadi dia berkata dengan senyum dingin, Kian Ye, jangan lupakan identitasmu. Sekte memintamu untuk datang untuk melindungi peserta ujian ini, dan tidak membunuh mereka. Saya katakan, jika saya melaporkan masalah ini ke Sekte, apakah balai penegakan hukum akan mencari masalah dengan Anda atau tidak? Petik 2. Kian Ye menatap tajam ke arah Jiang Sueyan, mengertakan gigi karena kebencian saat dia berkata, anggap dirimu kejam. Nak, anggap dirimu beruntung hari ini. Lain kali, Anda tidak akan seberuntung itu. Petik 2. Di dalam Sekte Sadoomun, perselisihan berbagai faksi utama sangat parah. Meskipun Ye Yuan berbakat, ingin membunuhnya terlalu mudah. Singkatnya, dia tidak akan memberi Ye Yuan kesempatan untuk tumbuh dewasa. Ye Yuan tidak memberikan kesan lemah dan berkata dengan gigi terkatup, kamu mendapatkannya sebaliknya. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Petik 2. Kian Ye terkejut ketika dia mendengar dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, haha, baiklah, aku akan menunggu lain kali. Han Lin, ayo pergi. Petik 2. Setelah Kian Ye pergi, wajah Jiang Sueyan jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, untuk apa kalian semua dirajam. Tinggalkan kristal iblis surgawi, enyahlah. Petik 2. Bagaimana mungkin para murid garis keturunan gajah iblis masih berani untuk tinggal. Masing-masing bergegas pergi. Setelah semua orang pergi, Bai Li King Yan memiliki ekspresi kegembiraan seperti seorang gadis kecil yang melihat kakak perempuannya. Menarik Jiang Sueyan, dia berkata, kakak magang senior, kamu benar-benar datang juga tepat waktu. Kalau tidak, orang ini pasti sudah mati. Petik 2. Tapi wajah Jiang Sueyan menjadi dingin dan dia berkata, nak, sebenarnya bahkan tidak menginginkan hidupmu lagi untuk seorang pria, apakah kamu gila? Wajah cantik Bai Li King Yan memerah dan dia membantah, kakak magang senior, mau kemana dengan ini? Dia, dia hanya temanku. Petik 2. Ye Yuan juga menangkupkan tinjunya dan berkata, kakak senior Jiang, banyak terima kasih telah mengambil tindakan untuk membantu. Kakak senior memang salah, nona Bai Li dan saya baru saja bekerja sama dalam penilaian ini. Tidak ada lagi. Petik 2. Mendengar ini, hati Bai Li King Yan terasa sangat tidak nyaman. pria ini sama sekali tidak mengerti hubungan antara pria dan wanita. Wajah cantik Jiang Su Yan menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, sebaiknya tidak. Pang, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Menjauhlah dari Bai Li. Jika tidak, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Petik 2. terima kasih. Tidak ada di mana. Jika tidak, mereka tidak, mereka tidak, mereka tidak, mereka tidak. Terima kasih.